Yo, balik lagi bersama gue Rai di JeboTV Nah, di video kali ini gue bakal nunjukin tempat-tempat tripting yang menarik buat kalian kunjungi, oke? Tapi sebelum ke videonya, kalian subscribe dulu channel ini dan bantu gue untuk mencapai seribu subscriber Dan jangan lupa bunyikan juga ya loncengnya, guys Oke? Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tau dimana aja kalian bisa belanja tripting dengan enak, nyaman, santai, dan murah yang pastinya, guys, oke? Nah, yang pertama ini adalah pasar santa, guys Yang berlokasi di Jakarta Selatan Dan gue gak ngerti kenapa orang-orang nih banyak yang nyebut pasar santa gitu Tapi gue secara beberapa kali gue udah ke situ, kayak bukan pasar gitu Jadi pasarnya cuma ada di basement-nya aja gitu Kayak jual daging, jual sayuran, ya ada di basement Terus di lantai pertamanya kayak ada jual handphone, barang-barang elektronik, atau baju-baju distro gitu, guys Nah, di lantai duanya ada kayak food port Tempat buat ngopi, ya sama kayak toko-toko gitu Nah, di lantai duanya ini Ada kayak toko-toko, apa, ngejual barang-barang vintage gitu Kayak barang-barang old school Second juga ada gitu Nah, toko yang paling terkenal disitu ya ada toko namanya, kalau gak salah itu, Chip Trills, guys Bisa kok di cek IG-nya ya di addchiptrills.jkt kalau gak salah Nanti gue kasih IG-nya di link deskripsi Oke guys, kalian bisa cek disitu Nah, selain Chip Trills juga ada yang lain kayak toko-toko thrifting gitu ya Di sebelah-sebelahnya mereka tuh biasanya ngejual barang-barang dari era tahun 80-an dan 90-an Biasanya sih kayak kaos-kaos old school gitu, kaos-kaos band World Tour-nya band gitu ya, band-band dulu lah Tahun 80-an, 90-an Tapi kan anak-anak wilayah jaman sekarang ya kayak pengen bergaya vintage Mereka kayak mau aja lah beli gitu Nah, di toko ini ya gak kayak di pasar senen atau pasar yang lain-lainnya gitu kan Pasar thrifting gak bisa ditawar guys Jadi kalian tuh kesitu kayak ke distro gitu Jadi harganya kebanyakan udah net gitu Lebihannya ya mahal disitulah Tapi kalau kalian suka barangnya ya kalian mau merogoh kocek dengan sedikit dalam ya gak apa-apa kan Why not? Di pasar santai ini juga ada kayak vinyl Kayak kaset piringan hitam gitu yang gede kan Terus ada kayak buku-buku, kaset-kaset tape, disk gitu Yang udah gak ada lagi gitu Yang udah rare ya disini kalian bisa nyari Alamat pasar santai ini ada di jalan Cipaku 1, Tendean, Jakarta Selatan Nah, kalau kalian di Google Maps ya kalian silakan aja Tulis pasar santai, Jakarta Selatan, simul juga Kalau soal bukanya pasar santai itu ya kayak pasar-pasar pada umumnya pasti pagi ya Kalau nutupnya itu gue pernah main di pasar ini ya sekitar jam 10-11 malam guys Nah, yang kedua ini adalah pasar baru Plaza Metro Atom ya kalau gak salah Berlokasinya ada di Jakarta Pusat guys Nah, orang-orang yang atau kalian tinggal di Jakarta Pusat pasti udah kenalah sama pasar baru ini Nah, kalau kalian mencari barang-barang thrifting, baju-baju thrifting ada di Plaza Atom Pasar Baru guys Tepatnya tuh di lantai 3 Nah, yang unik dari pasar baru ini terkenal dengan pasar tradisional Jakarta gitu Pokoknya pasar tertua di Jakarta Jadi ya orang-orang dari sekitar Jakarta dulu kalau mau belanja mungkin ke pasar baru gitu Makanya bisa ada identik nama kayak gitu, pasar tradisional Alamat pasar baru ini ada di jalan sawah besar ya di Jakarta Pusat Kalau kalian searching di Google Map ya kalian tulis aja pasar baru Jakarta Pusat pasti bakal diarahin ke situ guys Nah, kalau kalian belanja thrifting di pasar baru itu di lantai 3 nya tuh kalian pas di lantai 3 nya tuh Kalian bakal nemuin ya kayak baju-baju, celana, jaket itu udah tertata rapi tuh guys Pokoknya ya kalian tinggal milih aja dan masih bisa ditawar guys Jadi kalau kalian sabar dan kalian nawarnya dengan harga yang menarik ke pedagangnya Kalian dapet harun yang kalian inginkan Nah, disini nih yang uniknya itu tuh tempatnya berase guys Kayak di gedung barunya pasar Senin Jadi kalian gak terlalu panas-panasan lah Pas kalian lagi nyari harta karun kalian Nanti-nanti trituin kalian gitu guys Seperti yang gue bilang Di tempat pasar baru ini nih, di pasar Alkom ini Ya, semua barangnya bisa ditawar Kalau kalian pintar-pintar nawar sama pintar-pintar ngebidik barangnya itu Terus ya, satu Gunain etika Gimanapun kita berada, gunain etika Pas nawar, pas milih-milihnya guys Oke Nah, ini buka setiap hari ya Pasar baru ini mulai dari jam 7 atau jam 8 pagi gitu ya Sampai jam 10 malam Kalau gak salah Jadi ya, kalau lebih baik sih Kalau ke pasar baru belanja drifting itu yang enak dari pagi guys Jadi kalian bisa milih-milih itu dengan leluasa dan gak terlalu rame gitu guys Oke Yang ketiga kalian pasti belum tahu banget nih Udah hafal banget nih tempat ya Itu pasar Senin guys Lokasi pasar Senin ini Bila kalian belum tahu ya Dekat stasiun pasar Senin Ya, di Jakarta Pusat Jakarta Pusat pokoknya di daer Di jalan Salemba lah Kalau kalian dari arah Salemba ya Semua orang masih tahu kalian tanya Ya, orang situ pasar Senin dimana pak Disitu pasti Kalau kalian gengsi Atau malu bertanya Ya, kalian tanya mbah Google Kalian buka tuh Google Maps Kalian ketik pasar Senin Itu bakal dipunjukin Disitu guys Nah, pasar Senin ini sekarang ada dua gedung ya Gedung baru Sama gedung lama Karena dulu tuh ya Kapan tuh Kapan kapan Terjadi kebakaran Ya, pemerintah Renovasi Atau membuat proyek Apa tuh Pasar Senin Jaya ya Apa tuh namanya lah Yang gedung barunya ya Lebih enak Dan tapi masih ada juga gedung lamanya Sisa-sisa Peninggalan yang dulu tuh gedung lama Nah Pasar Senin ini Terkenal dengan Belanja thriftingnya Atau belanja baju bekasnya Tuh dari dulu guys Ya, orang-orang Kalau mau belanja thrifting Ya, ke pasar Senin Soalnya ya Stok-stok Baju Second Atau baju thrifting Dari seluruh dunia Tuh ngumpul disini tuh guys Jadi, kalau kalian Mahir nih ya Nyari-nyari Thrifting Apa Barang-barang thrifting Baju-baju bekas Nah, disini tempatnya guys Yang kuncinya Sabar sama teliti aja Udah Sama Jangan Takut Untuk capek gitu guys Ya, di pasar Senin ini Ya, mulai dari Artis dulu tuh Ada artis Siapa ya Pernah belanja Hugestos Ya, artis-artis itu Yang Lenong Gue lupa tuh Cewek gendut Leonie apa Apa tuh siapa Alamat pasar Senin ini Ada di jalan Legend Suprapto Keramat Bundar Jakarta Pusat guys Oke, patokannya Stasiun Senen Ya, kalau kalian Gatau bisa nanya Orang Di daerah situ Daerah Jakarta Pusat Atau kalian bisa nanya Google Oke guys Nah, untuk di gedung Baru ini Kalian kalau mau belanja Thrifting ya Kalau nge-drifting tuh ya Di lantai 3 Kalau buat di gedung baru Kalau buat di gedung lamanya Ada di lantai Satu apa Dua Dua Lantai 2 Lantai 2 Oke Nah, gedung lama Sama gedung baru itu Lantainya nyatu guys Jadi, kalau kalian Gak dapet Barang di gedung lama Atau di gedung baru Kalian bisa Pindah-pindah gitu Shuffle Ya, bisa cari gedung lama dulu Atau kalian Cari di gedung baru dulu Gitu guys Kalau kalian gak tau caranya Mau pindah-pindah gedungnya Kalian bisa nanya Di orang situ Oke Lalu bertanya Setelah di jalan guys Nah, pasar senen Gedung baru Sama gedung lama ini Bukanya jam 7 pagi guys Sampai jam 7 malam Jadi, kalau kalian Semakin pagi ya Kalian semakin enak Mau cari Karna karun Atau cari Barang-barang Ketinggalian Oke guys Nah Yang terakhir nih ya Pasar poncol guys Pasar poncol ini ya Lebih dikenal dengan Pasar roak ya guys Daripada Pasar drifting Seperti pasar baru Seperti Pasar senen gitu guys Pasar poncol ini Udah ada Dari tahun 1969 Guys Nah Kalau di pasar poncol ini Kalian gak Aja bisa nemuin Baju Sepatu Atau pakaian gitu ya Kalian bisa nemuin Barang-barang elektronik Barang-barang Rumah tangga Gitu ya Mulai dari Yang Antik Yang baru Ya itu Banyak disitu Terus Barang-barangnya itu Enggak Enggak Tautan gitu Udah Dirapihin Gitu udah Ya pokoknya Setiap pokoknya tuh Sama pedagangnya Udah dirapi-rapihin lah Sama Kalau kalian nyari pakaian Outwear Baju itu Udah dipake Tengtek semua Pake hangar-hangar itu Dirapihin gitu Ya kuncinya satu Kalau kalian cari Triftingan tuh Kalian carinya Di bawah-bawah Jadi atas Kalau di atas Harganya beda Karena apa Udah dicuci Dan rapi Nyari barang bekas Ya Enggak usah Bersih Atau rapi Gitu ya Yang penting Tletihnya aja Kalian Tletih Kalian bisa menilai Itu barang Bagus Atau enggak Ya itu Yang jadi Harun Oke guys Sampai disini saja Video kali ini Semoga bermanfaat Bila kalian menyukai Video-video di channel ini Tolong like Share Dan subscribe Subscribe dulu guys Bantu gue untuk Kecapai seribu subscriber Di tahun ini Oke Jangan lupa bahagia Kalau mau keren Enggak perlu mahal Sampai bertemu lagi Di next video Oke guys See ya Sub indo by broth3rmax